Dekatnya, perakhirnya, proses atau mekanisme pemilihan ini, maka akan sudah terpilih calon kubah Ketua STP 2022-2027. Di Hotel Mercure Samarinda, baru selesai pemilihan Ketua Umum dan Pekat, Tanya Ketua Kalimantan Timur. Darang saya, Martinez Nanang, dari Insight Mornio, akan mengawancarai Bapak FNX Yaban sebagai Ketua Terpilih STP Kalimantan Tahun 2022-2027. Selamat, Pak Yaban. Terima kasih. Selamat. Kemudian pertanyaan saya, singkat saja, sederhana pertanyaan, ini kan tadi sudah disampaikan visi dan visi ke depan secara singkat. Bisa dielaborasi sedikit, kira-kira maksudnya seperti apa nanti ke depan? Ya, jadi kenapa saya ambil tema, isi-visi itu maju, bangkit, dan berdampak. Maju, bangkit, dan berdampak. Itu misi. Nanti diurekan dalam misi. Jadi kita urekan, nanti ada tim, kita peduk, lalu nanti dibuat dalam program. Jadi antara program dengan visi-visi itu beda. Termasuk membuat lamin tadi, itu program. Ya. Itu program. Jadi nanti, kenapa saya ambil visi, visi ema ini? Karena saya antar tertarik ini sederhana, ya, luas maknanya, dan kalau kita bisa mengimplementasi ini di dalam organisasi ini, ini luar biasa. Luar biasa. Ya, maju, siapa yang manusia juga mau maju. Tetapi untuk menuju maju itu, harus ada, ya, harus ada upaya, harus ada kerja keras, harus ada apa, semua nanti kita buat. Lalu, bangkit. Bangkit, artinya kita lebih bersenangat lagi ke tempat. Hari esok lebih baik ke hari ini. Jadi kita harus bangkit. Siapa yang tidak mau bangkit, dia akan ketinggalan. Itu prinsipnya. Nah, lalu, berdampak. Saya kira semua hidup kita ini wajib hukumnya untuk berdampak. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Khususnya. Pada umumnya masyarakat bangsa Indonesia. Oke, jadi kalau saya lihat tadi, ini yang masih akan dikerjakan ke depan ini adalah merupakan visi. Ya. Dan merupakan program. Jadi targetnya apa? Saya kira ini habis kita terpilih hukumnya nanti, dan SK keluar, baru terang. Apakah segera? Lama-lama ini? Saya kira. Lama-lama. Karena semua yang duduk dalam tim ini nanti, itu sudah berubah dengan semua. Maksud saya, pengalaman. Pengalaman semua. Ya. Saya jadi pemimpin STB ke depan, saya mau kami mempunyai susu, saya mempunyai nama. Kami mempunyai susu, saya mempunyai nama. Kalian nanti bekerja, tapi STB sukses, ketuanya dibilang. Tapi tetuanya boleh kebun dadah, dosanya. Itu adalah tim. Tim kerja, mantap. Jadi saya kira ini, ngomong kosong, ini sukses di sagang ketua. Tidak ada, tidak ada itu. Semua, ini yang jadi tim, para profesor, para dokter, ya. Ini harus terlibat, kalau dia sampai tidak terlibat, tentu dendak adat. Ya, ini harus terlibat, dendak adat. Itu adalah peradakan belajar. Wajib. Ini wajib. Pokoknya, saya ingin, karena saya katakan sedikit bicara banyak kerja. Ini kalau isu-isu yang tadi sudah banyak disebutkan, jadi saya tidak akan memulai. Ya, betul. Yang belum muncul ini, isu terkait IKN. Ini bagaimana STB menghadapi IKN ini? Kita harus siap. Tidak ada kata tidak siap. Saya ingat apa yang Adinda sampaikan, Nopi. STB ini, IKN ini bagaikan dua pusin, satu pelentang, satu kerkam. Kalau STB tidak bangkit, tidak maju, tidak berdampak, maka jadi pusin pelentang. Tapi kalau kita maju, kita bangkit, kita berdampak, maka kita jadi pusin menerkam. Kira-kira Pim Sofi yang begitu. Kita mau menerkam? Kita mau menerkam. Atau kita sama-sama begini? Kalau saya mau sambal begini, naik keusahaan saya maju. Jadi kita solid ke dalam, berjuang keluar. Yang penting leadership-nya, Om. Ya, kan? Solid keluar, ke dalam, bercakut. Itu, saya sedih. Maka saya tadi, Benanto, saya minta keluarga STB, jangan terlalu banyak bicara di Facebook. Kalau ada sesuatu, mari kita rebut. Mari kita komunikasi, koordinasi. Karena komunikasi ini sangat penting dalam hidup. Ini adalah serana untuk hidup. Kedua, komunikasi serana untuk mencapai tujuan. Sehingga komunikasi bisa diolah menjadi tujuan di Jakarta. Saya coba tes, betul nggak komunikasi ini untuk mencapai keberhasilan. Mulai dari kantor, saya tidak berani ke orang lain. Lihat istri main HP, istri main HP. Saya pelan-pelan dari belakang tanpa komunikasi. Langsung belum gitu. Nggak kecil ya. Hampir bencol kepala. Baru saya ambil kesimpulan bahwa komunikasi itulah adalah penting. Bayangkan istri hak dunia akhirat tetapi harus diberhasilkan. Kenapa beliau tidak suka? Ya, sempurna kesimpulan. Maka begini saya lihat, ada nama beliau, minta perlemanan kesan dan nama orang. Pasti bukan beliau. Ya, betul. Oke, jadi kita lanjutkan percakapan kita dengan kelompok ketua yang baru. Jadi ini ada kebetulan tetapi KM, nanti kita mencapai bahwa kita bisa berpaksa menjadi KM. Kita harus ambil bagian daripada pembangunan KM ini. Tetapi kita harus menyiapkan sumber daya kita. Tidak boleh kita tidak menyiapkan ini. Kita tidak segampang itu yang kita mau bersaing dengan mereka-mereka. Kalau kita tidak menyiapkan ini yang penting. Kesempatan ada. Tinggal kemauan. Ya, tinggal kemauan. Jadi teori pendidikan N plus K sepenuhnya T. Liat ditambah kesempatan baru bisa terjadi. Itu yang penting. Liat ditambah kesempatan baru bisa terjadi. Biar ada liat kesempatan baru. Tapi kadang-kadang ketempatnya juga harus diperjuangkan. Ya, maka itu. Kita persiapkan segala-galanya. Itu akan menjadi. Berarti itu akan menjadi tanggung jawab moral orang Cesteri. Saya kira itu yang bisa saya tanyakan untuk kesempatan ini. Kalau mau tambah, silahkan. Silahkan. Saya ganti. Ya, saya kira banyak sekali. Dari silah-silah itu yang sudah STB lakukan. Tinggal bagaimana mempersatukan orang STB ini agar lebih berdampak. Contoh Sempekat Sempawan. Ini persatuan. Silah ketiga. Banyak sekali. Apalagi sekarang Kutai Barat ini adalah menjadi perjangan ibu kota. Keharifan-keharifan lokal perlu kita kembangkan untuk bertuah di dalam program. Keharifan lokal kita harus bertahankan. Nanti kita susun program yang mampu dan kita harus bermitra. Kita mengembangkan sayap, makanya saya minta nanti kita audensi ke Gubernur, audensi ke Pangdam, audensi ke Korda, audensi ke Korem, ke Jati, audensi ke Udbu, audensi ke Untang. Kita minta kunjungi harus memberi jatah. Apalagi sekarang ada beasiswa dari pusat itu untuk orang-orang tidak mampu supaya STB harus diberi. Dan itu ada tiap tahun. Nah ini perlu kita, tapi ini tidak bisa kalau kita seperti katak dalam tempurung. Kita harus audensi, jemput bola ke tempat mereka. Ini yang saya mau. Kami, Anggota, setiap komite yang berjumlah siplas korang. Dengan turus siplas mengucapkan selamat kepada orang-orang yang sudah resmi menjadi ketua sepakai penyembunan periode 2022-2022. Mari kita berjumlah terus. Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan beberapa jangkata. Pertama, Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan selamat menikmati. Ini merupakan saat ini.